Hai sahabat Maxi, di edisi Jelajah Maxi kali ini kita bakal membawa kalian ke beberapa lokasi kuliner yang asik di Kota Medan yang kami rangkum khusus untuk kalian para pengguna Maxi Series. Nah, sekarang kita lagi ada di Gelato Bar. Seperti namanya, tempat ini dikenal dengan spesiality-nya Gelato. Eits, dengar-dengar, katanya di sini selain Gelato, ada menu desert dan western yang enak. Nah, sementara si Wisely sibuk menikmati Gelato-nya, saat ini saya berada di Sajien Bineka. Nah, seperti yang kamu bisa lihat, suasana Indonesia di sini kental banget. Begitu juga dengan masakannya. Oke, mas users. Makanan Indonesia yang saya sebutkan tadi ialah sati cumi bakar, kemudian ada gulai kepala ikan kakap, dan yang spesial di sini adalah em goreng bineka. Lalu untuk minumannya ada jus sirsa stroberi, kemudian naik kelapa jeruk, dan bebek krim. Sekali suasana makanan di sini, asri, enak banget. Sesuai dengan namanya, Sajien Bineka menghidangkan makanan khas Indonesia. Nah, kalau si Leo lagi menyantap hidangannya yang lebih Indonesia, saya lagi ada di sini menikmati pizza dengan suasana yang lebih nyaman dan adem. Nah, sekarang saya mau cari si Leo untuk jelajah Maxi berikutnya. Nah, dari sekian banyaknya kafe di Medan ini, berapa banyak sih yang spesiality-nya di soya milk? Iya, benar tuh. Apalagi denger-dengar tempat ini, mereka selalu buat soya milk ini fresh setiap hari. Let's go! Oh! Nah, selain menu soya milk yang jadi favorit di sini, di sini juga ada banyak sekali pilihan menu makanan yang bisa kalian lihat. Seperti ini, ada spaghetti bolognese dan beberapa ceminanya yang bisa buat untuk sharing-sharing. Ya, saat ini kami berada di Tanjong Morawa, di tempatnya di Budaya Resto, ya Kang Wis? Yes, jadi selain tempatnya di sini yang seluas, nah, tempat ini juga sebenarnya pilihan yang pas untuk sebagai wisata keluarga. Jadi, wis, gimana? Aparemu yang mana? Kalau gue sih, favoritnya nih dong, ayam budaya. Ya, pasti. Kalau Leo? Aku sih sukanya gurami tulurasin sama kepenting lada hitam. Kepenting lada hitam, ya? Iya sih, apalagi didukung dengan suasana yang begini, asri, banyak tumbuhan, pohon-pohon, ya kan? Mantap, abis lah, ya kan? Nah, kopi lovers, kamu wajib cobain kopi di Pilastro. Tentunya ada juga beberapa makanan yang menjadi favorit di sini. Terima kasih telah menonton! Good food, good coffee. Yuk, kita jelajah kuliner berikutnya. Terima kasih telah menonton! Nah, Maxi Users, sekarang saya lagi ada di Louis Patisserie. Tempat ini terkenal dengan banyak sekali pilihan rasa dan variasi roti yang jarang sekali kamu jumpai di toko wilayah ini. Salah satu spesiality dari Louis adalah lemon lonan ini. Wow! Maxi Users, destinasi kita kali ini berada sedikit di luar kota Medan. Tepatnya di Taman Selfie, Kota Binjai. Nah, di Taman Selfie ini salah satu yang unik ialah cara pesan menunya. Yaitu dengan mengambil kupon, kemudian di-scan di kasir. Oke, tadi kita udah pesan makanan dan minuman. Seperti yang bisa dilihat, ini ayam serondeng. Dan pesananmu apa, abis? Ini ada ikan gurami saus jambu madu. Ayo kita coba. Yuk! Ternyata, tempat yang gak kalah kreatif untuk kalian foto-foto juga ada di pusat Kota Medan. Tepatnya di Laker Urban Full House. Makanan dan minuman di sini juga terkenal. Seperti apakah itu? Nah, nih Leo. Kalau di Laker, favoritku ada ini, Laker Minggotty. Terus sebelum kau coba itu, Black Pija itu, kau cobain dulu nih, kwasinacos. Mantap ini. Ini aku gak makan. Makanlah. Coba ini aja. Coba ini dulu. Selamat menikmati. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Sekali ini kita ada di Renjiro Sushi House Restoran ini merupakan lokal brand yang menyajikan makanan khas Jepang Seperti favorit saya ini ada Renjiro Special Salad Lalu ada Sabah Vinegar Roll Dan favoritmu apa, bis? Ini lah, Renjiro Chicken Ramen Dan untuk susinya, yang menjadi best seller di sini yalah Spicy Salmon Crispy Mentai Dan sopan terakhir sebelum kita di Lajah Masih berikutnya Konsep masakan Minang mungkin udah biasa di Medan Tapi dimana lagi kamu bisa menemukan hidangan tradisional ini Yang dibalut dengan suasana modern selain di rasa bunda Mari kita coba Nah wis, biasanya di restoran ini saya suka pesen nasi sayur dengan kena sapi Tapi di luar itu kamu juga masih bisa pesen menu lainnya Seperti Tendeng Maharaja, Seafood Saus Padang, dan Bilis Singkara Tapi saya dengar-dengar favorit lainnya itu juga ada ini Misalnya ini ayam tangkap bunda sama ini, bulu cabai juga favorit Oh iya, mana kita coba Coba-coba Nah hidangan dari rasa bunda tadi sekaligus menjadi penutup Jelajah Masih kita kali ini Dan sampai jumpa di Jelajah Masih berikutnya Sampai jumpa di Jelajah Masih 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 di Jelajah Mas